Hai welcome back to my channel terima kasih sudah kembali lagi kesini di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk body care yang sudah aku gunakan selama beberapa bulan terakhir ini yaitu salah satu produk dari the body shop ini ada body shop t3 skin clearing body wash jadi ini sabun mandi untuk badan ya body wash Nah aku udah pakai produk ini sampai hampir habis tinggal segini aja jadi aku udah tahu hasil apa yang bisa kita harapkan dari pemakaian produk ini pertama yang mau aku bahas dari segi packagingnya dulu nah botolnya ini dia botol plastik warnanya hijau gel bening isinya 250 ml harganya untuk normal price-nya itu 129.000 kemudian untuk teksturnya sendiri ini water gel sih dia gel bening warnanya hijau baunya itu bau khas t3 tapi nggak terlalu menyengat kok di sini untuk ingredients nya tuh ada SLS sebagai surfaktanya jadi kalau kalian kurang yang cocok dengan SLS mungkin ini bukan produk yang tepat karena SLS nya itu diurutan kedua kemudian dia juga mengandung tea tree oil jadi kalau kalian tidak cocok dengan tea tree oil karena kan sebagian orang cocok dengan tea tree oil tapi nggak semua orang cocok dengan yang oil-oilan gitu jadi kalau kalian tipikal yang kulitnya nggak cocok dengan oil-oilan mungkin ini juga bukan produk yang tepat untuk kalian sebenarnya untuk packagingnya sendiri itu ada beberapa size ya ada travel size yang ukurannya lumayan kecil jadi kalau kalian pengen nyoba dulu apakah kalian cocok atau enggak mungkin kalian bisa coba yang travel size-nya aja dulu Nah untuk pemakaian selama ini aku menggunakan Oriwas ini itu nggak ada reaksi negatif apapun sih nggak ada reaksi alergi nggak ada rasa panas kemudian nggak ada kemerahan pokoknya bener-bener nggak ada efek negatif jadi selama aku pakai sih aman-aman aja selama ini untuk manfaat yang aku peroleh sendiri waktu awal-awal pemakaian itu nggak terlalu kelihatan jadi waktu awal-awal pemakaian rasanya sih seperti nggak ngefek jadi jerawatnya masih ada tapi setelah lebih dari setengah itu baru kelihatan efeknya jadi jerawatnya baru mulai berkurang sekitar 85% jadi nggak 100% ya masih ada jerawat-jerawatnya sampai aku pakai hampir habis pun itu masih ada jadi dia nggak yang menyelesaikan secara menyeluruh nggak 100% masih ada tapi cukup efektif sih menurutku dibandingin beberapa produk body wash yang untuk acne yang sudah pernah aku coba ini termasuk yang lumayan efektif dibandingkan yang lain-lainnya menurutku kekurangannya dia harganya nggak murah ini kan di atas 100 ribu ya sementara aku pernah coba produk body wash untuk acne yang harganya di bawah 10 ribu nanti kalian bisa cek produk acne nanti aku kasih link videonya aja untuk produk acne itu kan kurang dari 10 ribu dia juga bisa mengatasi masalah jerawat sebanyak sekitar 85% jadi kekuatannya menurutku efektifannya mirip seperti ini cuman waktu aku cobain produk Agnes ada reaksi negatif aku nggak cocok kulitku alergi kemerahan tapi saat menggunakan the body shop nggak ada reaksi negatif jadi terasa nyaman-nyaman aja kalau di aku sih aku lebih cocok dengan body shop dibandingin dengan Agnes tapi kalau dibandingin antara the body shop sama Sambaimi aku juga pernah bahas tentang produk Sambaimi nanti aku kasih linknya juga itu untuk produk Sambaimi dia lebih unggul sih menurutku dibandingin the body shop ini harganya pun hampir sama sedangkan Sambaimi menurutku dia bisa mengatasi masalah jerawat dibadan 100% dan juga bisa memudarkan bekas jerawatnya sementara ini sama sekali nggak ada kemampuan untuk memudarkan bekas jerawat masuk akal sih karena disini kan T3 oil ingredients utamanya sementara di Sambaimi itu ada AHBHA PHA dan T3 oilnya juga jadi selain mengatasi jerawatnya dia juga bisa memudarkan bekas jerawatnya makanya kalau saranku sih aku lebih prefer Sambaimi dibandingin the body shop kemudian kalau the body shop sama Agnes kalau kalian belum pernah coba Agnes saranku sih coba Agnes dulu kalau ternyata nggak cocok sama Agnes karena alergi atau kemerahan itu tadi baru mungkin alternatifnya bisa coba the body shop ini Oke sekian reviewku kali ini semoga bisa memberikan referensi bagi kalian dalam memilih body wash khususnya untuk kalian yang memiliki masalah egnel pada badan sekian Terima kasih see you next time bye bye